Video seorang perempuan memakai gaun pengantin mengendarai motor viral di media sosial. Video viral tersebut dinarasikan sebagai seorang pengantin wanita yang mengendarai sepeda motor seorang diri akan menjemput pasangannya yang ketiduran. Dalam video berdurasi sekitar 30 detik itu seorang perempuan yang mengenakan gaun pengantin adat Jawa lengkap dengan sanggulnya mengendarai sepeda motor Matic. Video tersebut viral di media sosial, bahkan salah satu grup Facebook kabar masyarakat kendal mencatumkan sebuah keterangan yang menyebutkan. Pengantin pria ketiduran pas nikah pengantin wanita yang datang menjemput, lokasi Landung Sari, kota Pekalongan. Aksi pengantin naik motor ini pun mendapatkan ragam tanggapan dari warga net. Terlihat dalam video itu ada seorang pengendara lain yang terus mengikuti. Saat kami telusuri berita ini ternyata faktanya seorang pengantin dalam video tersebut bukanlah seorang pengantin sungguhan. Melainkan hanya seorang model yang akan melakukan pemotretan di lokasi Taman Kuripan. Salah seorang perias pengantin bernama Kiki Sinar Piasa warga Poncol kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan saat dikonfirmasi ia mengaku bahwa dirinya yang merekam video tersebut. Waktu saya rekam itu di sekitar pasar grogolan baru Kota Pekalongan, dia naik sepeda motor, Kiki sengaja merias perempuan itu karena untuk berlatih riasan pengantin. Kemudian setelah riasannya rampung Kiki berencana memotret perempuan tersebut. Saya tidak menyangka jika video itu viral. Memang saya sebarkan ke grupnya saya kasih caption mantan ucu pengantin kabur, pungkas Kiki. Terima kasih.